Intro Soal mudik 2021, Ganjar Pranowo akan memperkatah wilayah perbatasan. Nantinya juga ada tes COVID-19 secara random bagi masyarakat yang nekat mudik. Pemerintah pusat melarang masyarakat untuk tidak mudik atau pulang kampung saat lebaran 2021. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan mempersiapkan langkah guna mengantisipasi masyarakat yang nekat mudik ke Jawa Tengah. Di antaranya, meminta agar wilayah perbatasan dijaga ketat untuk menghindari lonjakan pemudik baik tim kepolisian maupun dinas perhubungan. Nantinya juga ada random tes bagi yang nekat mudik dari dinas kesehatan. Di kabupaten kota juga akan disiapkan tempat ruang isolasi bagi pemudik. Ganjar menyarankan agar masyarakat yang ingin pulang kampung segera pulang dalam waktu dekat ini. Baik bertemu keluarga maupun melaksanakan tradisi Jawa yakni nyadran. Namun tidak kerombongan. Akan tetapi kalau mudik sangat membahayakan karena berkerumun banyak orang. Mudik yang nekat lebih mudik? Iya, sekarang kita lagi siapin hari ini rapat teknisnya akan dilakukan Pak Sekda. Kita formulanya sedang kita siapkan. Tentu pakemnya adalah di setiap perbatasan nanti akan ada tim, poskonya, ada kepolisian, ada berhubungan. Tapi kalau dari sisi kesehatan nanti akan ada random tes. Nah, di kabupaten kota akan kita siapkan tempat-tempat isolasi. Mudah-mudahan masyarakat sih membantu kita ya untuk tidak mudik saja. Sehingga nanti lebih enak lagi. Tapi kalau seandainya mau bertemu orang tua dan sebagainya, saya menyarankan. Ini kan kalau ada tradisi Jawa itu nyadran aja sekarang. Tapi tidak rombongan. Kan bisa satu dua secara berkiliran. Tapi kalau mudik pulangnya bareng-bareng, rame-rame, sudah deh. Ini potensi yang membahayakan. Mudah-mudahan mereka, masyarakat Jawa Tengah yang diperantauan, bisa membantu pada soal ini. Ganjar berharap masyarakat membantu program pemerintah untuk tidak mudik di tahun 2021. Hal ini guna mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 khususnya di Jawa Tengah. Ali Mustafirin melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.